Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sobat Kembali lagi dengan saya di Bapak Kucilegal Hari ini saya ada Menjawab pertanyaan Dari dekan kami Yang bertanya masalah Nyakasorong Sebenarnya saya udah pernah mikir sih Untuk video Cara menggunakan nyakasorong ya Cuma disini Yang bertanya Untuk Memgubut Mungkin Memgubut Bering Sebelumnya kan saya bikin video Masalah Pengurusan Penguatan sebuah bearing Dan asnya Jadi kita Kalau kita belum tahu Kita menanggukan sendiri Ini kan Punya selisih Antara As Dengan bearing Itu 0,03 Tapi Mungkin Bagi rekan yang Tidak punya Kalipati kita Jadi Untuk 0,03 Ini Mungkin agak Belum paham Posisinya Dimana sih Misalkan 60 Plus 0,03 Atau 60 Minus 0,03 Jadi Posisinya Di sebelah mana Ataupun Kurang Yang ini Sait Apapun Posisinya Yang Dia minusnya 0,03 Atau mungkin 0,03 0,03 0,02 Mungkin 0,02 Mungkin Bisa Dilihat Jadi Sebelum Tetapi Khusus Di Yang manual Kita harus Paham Jangka sorong Yang manual Bukan digital Ini Jangka sorong Yang kita punya Ini ketelitiannya Berapa Yang sampai Kita Mau Mencari Ukuran Dengan Plus 0,03 Tetapi Jangka sorong Kita Punya Ketelitian 0,05 Itu Gak bakalan Kenapa Gak ketemu Jadi Usahakan Yang Belum Punya Kaliper Dengan Ketelitian 0,02 Mungkin Lebih Disaya sarankan Untuk Menggunakan Dengan Ketelitian 0,02 Walaupun Pada dasarnya Tidak akan Kena Pas Ya Dengan Ketelitian 0,02 Itu Akan Menghasilkan Plus 0,03 Ya Itu Tidak akan Kena Pas Cuma Sudah Ada Sedikit Gampang Berbeda Dengan Yang Ketelitian Kaliper Atau Jangka sorong Yang 0,05 Itu Tidak akan Kena Kalau kita Mau Mencari Plus 0,02 0,03 Seperti Itu Kita Lanjut Aja Oke Bosku Kita Lanjut Disini Ada Dua Jenis Kaliper Yang Satu Ini Ketelitian 0,05 Karena Jarak Ini Ini ada 20 Ya Coba Aja dihitung Ini 20 Jadi Satu Dibagi 20 Ketemunya 0,05 Ya Yang Berikutnya Ini Ada Yang Ketelitiannya 0,02 Jarak Ini Yang Nonius Ini Ini Ada 50 Ya Ini Ada 50 Jadi Satu Dibagi 50 Ketemunya 0,02 Jadi Ketelitiannya Ini 0,02 Dan Untuk Kaliper Yang Ini Ketelitian 0,05 Ketika kita Mau Mengerjakan Sebuah Bearing Yang Ketelitiannya Sangat Presisi Misalkan Sekarang Maunya Ketemu Ke 60 Plus 0,02 Itu Tidak Kena Ya Karena Ketelitiannya Ini 0,05 Ini Baru Dapatnya Kena Ukuran 0,05 Kena Plus 0,05 Kena Ya Tetapi Kalau Untuk Yang Kita Harapkan 60 Plus 0,03 Ini Tidak Bisa Yang Ini Karena Ini Kemampuan Dari Kaliper Atau Jangka Sorong Kita Tidak Memadai Karena Ini Ketelitiannya Cuma 0,05 Kemampuan Dia Ini Untuk Mendeteksi Itu Dari Dalam Hitungan 0,05 Gak Gak Bisa Di bawahnya Itu Gak Bisa Oke Jadi Kita Lanjut Aja Untuk Ini Saya Kasih Gambaran Sedikit Biar Lebih Jelas Di Sini Jadi Di Garis Bawah Ini Nonius Ini Jadi Ketika Kita Mau Mencari Diameter Suatu Bearing Kalau Bearing Itu Insya Allah Dia Di Dalam Satuan Yang Bulet Entah 50 Entah 40 Entah 38 Itu Semuanya Disitu Tetapi Entarnya Minusnya Mau Minus 0,03 Atau 0,02 Atau Untuk Rumahnya Plus 0,02 Atau 0,03 Plus Ya Jadi Dilihat Disini Biar Agak Lebih Besar Untuk 60 Misalkan Ini Kasih Contoh Saya 60 Ini 60 Ini Di Bawah Ini Ada Garis Nonius Namanya Ini Untuk Tolerans Ketelitian 0,05 Antara 0 Dengan 1 Ini Ada 5 Ada 5 Disini Ada 5 Garis Ada 5 Garis Sekarang Yang kita cari Yaitu 60 Plus 0,02 0,03 Ya Pada dasarnya Ini juga kaliper Tidak akan menemukan Apa yang kita cari Yaitu 0,03 Plus 0,03 Itu tidak Tidak akan ketemu Karena apa? Karena Kaliper yang Yang ini Ketelitiannya 0,02 Jadi Adanya Ntar Ketemunya 0,04 Tetapi Kita Ngakalinya Gimana caranya Yaitu Ini Misalkan Ini Posisi kita Ini Di angka 60 60 Sudah Mendekati Ini 0 Ini Sudah Sejajar Kalau Sejajar Dengan Yang Atas 60 Berarti 60 0,0 Ini Kalau Yang Kedua Ini Yang Kedua Ini Sejajar Dengan Yang Atas Ini Ini Kenanya 60 Plus 0,02 Nah Kalau kita Mau mencari 0,03 Usahakan Posisi ini Posisi garis Kedua Ini Garis ini Yang kedua Ini Agak lurus Ke atas Tetapi Agak lebih Condong ke kanan Sebelum Garis ketiga Ini Lurus Ya Itu Patokannya Jadi Emang Perlu Ketelitian Ini Disini Makanya Untuk Pengerjaan Bearing Ketika Kita Tidak Mempunyai Kaliper Yang Digital Itu Agak Ini Agak Lumayan Butuh Kesabaran Jadi Disini Ingat Ini 0,02 Kalau Ini Sudah Lurus 0,02 Berarti Kita Posisikan Ini Agak Kanan Sedikit Tetapi Jangan Sampai Lurus Dengan 0,04 Ini Kalau Lurus Berarti Kenanya 0,04 Ya Tetapi Insya Allah 0,04 Pun Insya Allah Enggak Bakalan Longgar Cuma Yang Lebih Bagusnya Jadi Di antara 0,02 Ini Sudah Lewat Tetapi Belum Ketemu 0,04 Itu Baru Ketemunya 0,03 Disitu Kita Ambil Langsung Posisikan Kalipernya 60 Kita Langsung Fokus Ke 60 Ini Kalau Lurus Kalau Lurus Ini Berarti Ini 60 Kalau Lurus Ini Garis Kedua Ini Ingat Kalau Ini Lurus Garis Kedua Yang Ini Berarti 60 60 Plus 0,02 Kalau Lewat Sedikit 60 Ini Yang Garis Kedua Ini Lewat Sedikit Tetapi Yang Garis Ketiga Belum Lurus Garis Ketiga Belum Lurus Dengan Yang Atasnya Berarti Disitu 0,03 Kurang Lebihnya Seperti Itu Tetapi Kalau Garis Ketiga Ini Lurus Berarti Kenanya 0,04 Sudah Ya Bukan 0,03 Lagi Bukan Jadi Kenanya 0,04 Nah Kurang Lebih Gambarannya Seperti Ini Ini Masih Ini Ini Sudah Mau 60 Nah Nah Pokoknya Ingatlah Saya Susah Kalau Ini Mas Posikilkan Aja Nah Seperti Inilah Jadi 0,4 Belum Tetapi Sudah Lewat Dari 0,02 Ya Seperti Itu Ada pun Untuk 60 Minus Ini 60 Kan Belum 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 Lurus Ya 60 Ini 60 Berarti 59,9 8 Nah Ini Jadi Posisi jalur ini Garis yang ini Harus lurus dengan atas Ini Ya Nah Yang ini Ini kalau lurus dengan atas Berarti 98 Ini Kalau Sebelumnya Sebelum posisi lurus Kalau Ini Posisinya 96 Ya Karena Ini Kelipatannya 0,02 Jadi Susah sebenarnya Untuk menghasilkan 59,97 Itu susah Ya Karena ini Ketelitiannya Cuma 0,02 Tetapi Intinya Ya Yang harus Anda Paham Disini Garis ini Lurus Nih Sebelum Ini 9 9 92 94 96 98 Yang ini 98 Patokannya Ya Ini Ini harus lurus Ini Sebelum Angka 10 Jadi Kalau bisa Ya Sebelumnya Ya Mungkin 0,04 Juga Gak terlalu Gak terlalu Ngeblong Banget Ya Masih 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 Cuma Saya saran Kalau Udah Posisi Di 99 Apa 59,96 Itu Jangan Apa Mainnya Mending main Kepoles Aja Karena Ini Apa Kalipernya Kita Gak Enggak mendukung Kalau dengan Secara manual Kalau Pingin Apa Minus 60 Minus 0,03 Jadi Saya sarankan Kalau Udah Mendekati Mending Main Pakai Hampelah Ya Mungkin Segitu Aja Ini Menjawab Pertanyaan Dari Kami Untuk Masalah Khususnya Untuk Bering Dalam Menentukan Diameter Bering Yang Menggunakan Jangka Sorong Yang Bukan Digital Semoga Bermanfaat Wabillahi Topik Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi